Pemirsa harga beras semakin melambung pemerintah Kabupaten Cianjur gelar operasi pasar murah. Sambil menggendong anak, warga pun rela hujan-hujanan sambil berdesakan demi mendapatkan beras murah sebanyak 10 kg. Tingginya harga beras di pasaran saat ini membuat ratusan warga yang didominasi kaum ibu Rabu pagi rela mengantri demi mendapatkan beras dengan harga murah. Meski turun hujan, namun warga rela mengantri lama sambil hujan-hujanan, bahkan beberapa diantaranya terpaksa membawa anak mereka. Operasi pangan murah di halaman samping desa Sukamana, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur ini digelar guna menjaga kestabilan pasokan dan menekan harga beras yang begitu tinggi hingga menembus 18.000 rupiah per kilogram. Terlebih operasi pangan murah dilakukan menjelang bulan Ramadan, serta membantu mencukupi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dalam pangan murah ini disediakan beras jenis medium dari Bulog dengan harga Rp53.000 per 5 kg. Agar tercukupi, masing-masing warga dibatasi hanya bisa membeli 2 paket beras atau 10 kg saja, mengingat antrean yang cukup panjang meski diguyur hujan. Bahkan layaknya masa pemungkutan suara, warga yang sudah mendapatkan kupon pembelian harus mencukupkan jari ketinta agar warga lainnya bisa kebagian. Sementara selain upaya stabilisasi harga dan ketersediaan beras, pemerintah Kabupaten Cianjur akan berinovasi dan mengajak seluruh masyarakat mengkonsumsi bahan makanan pokok lainnya selain beras. Untuk gerakan ketanganan pangan ini, kita bisa lanjut di beberapa kecamatan, termasuk di karang tengah, dan juga beras CPPD. CPPD kita bagikan sekarang, ada di beberapa kecamatan. Sehingga mudah-mudahan dengan seperti ini, kita bisa memanju ketanganan pangan masyarakat. Yang mana sekarang ini harga beras sudah mencapai mencapai. Jadi untuk operasi pasar di desa Sukamana ini, kami mengalokasikan beras sebanyak 10 ton. Ini salah apa? Untuk jenisnya adalah beras medium, beras medium atau beras SPP. Kita jual dengan harga Rp. 43.000. Sementara selain beras, dalam pangan murah ini disediakan juga telur ayam, daging ayam begu, cabai merah, minyak goreng yang harga jualnya lebih murah dibandingkan harga di pasaran saat ini. Warga berharap gelaran pangan murah ini terus digelar pemerintah Kabupaten Cianjur, guna membantu warga masyarakat mengingat harga pangan dan juga kebutuhan pokok yang diprediksi akan terus naik hingga bulan Ramadan nanti. Terima kasih.